Pemirsa Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, KPUD Cianjur bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur merekam biometrik ratusan warga binaan lapas kelas 2B Cianjur. Hal tersebut lantaran setidaknya 378 penghuni lapas Cianjur, belum ada di database di Stukcapil. Guna mengantisipasi keterlambatan pendataan hak pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur memvalidasi data pemilih dengan memeriksa biometrik 560 penghuni lapas Cianjur selasa siang. Menurut data di Stukcapil, setidaknya 378 penghuni lapas belum ditemukan di database, karenanya pihaknya merekam ulang KTP elektronik warga binaan lapas Cianjur. Agar memanggil yang bersangkutan agar segera dapat menyelesaikan administrasi kependudukan. Tentunya di mediasi dan di fasilitasi. Sementara itu, Divisi Program dan Data KPU Dci Anjur menegaskan agar setiap pemangku kebijakan terlibat langsung dan menindak lanjuti jika masih ada warga yang belum ada di database kependudukan agar memiliki hak pilih di musim politik ini. Kegiatan tindak lanjut atau lanjutan dari proses validasi data validasi data pemilih yang ada di lapas yang sebelumnya kita terima dari BHA KPU bisa dilakukan validasi secara internal di Stukcapil jadi terdapat data-data yang harus dilakukan proses cek biometrik. Selain itu, KPU juga berharap di Stukcapil segera menindak lanjuti ke kecamatan serta desa dengan menginstruksikan agar warga menyelesaikan administrasi kependudukan. Dengan begitu, semua warga binaan lapas di Anjur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur, legislatif, maupun presiden. Haris Yawan, Bandung TV